Ikan dalam kolam, eh apa namanya? Jadi kan kalo penyanyi tuh ada ini nyom bro Suara itu emang udah kenapa gitu Emang udah takdir ya bang? Ngelen apa sih dulu waktu kecil lu Kamu 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 Jangan begitu Kamu 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 Jangan begitu Jangan julip padaku Jangan iri padaku Terserah gimana aku Kamu 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 Jangan begitu Kecil-kecil dari dulu Banyak suka padaku Banyak yang mengujar Aku Oke Ligia pribadi Ligia Ligia Udah lu keluar Lu kan di calling untuk Gitaran doang di awal Halo Ligia apa kabar Halo alhamdulillah baik Baru dari mana nih dari Palembang Iya habis nyanyi di Palembang Kita nungguin dari kemarin setnya nih Ketulang-kulang kita Gila Sini apa biar lu? Biar gak jauh-jauhan lu takut banget sama Ligia Kenalan dulu sama Ligia Kenalan salaman dulu Kepo banget dari Ligia yang mana orangnya gitu Kepo banget ya Saking Kepo nya sampe jatalin Joget Tiktoknya Anjay Ntar kita praktikin Joget Tiktok Bareng kan? Bareng sama Ligia nya Lu jangan menambah-nambah kerjaan gua Nah nih Ligia nih lagi viral banget nih guys Maksudnya dia lagi abis ngeluarin single terbaru Iya Judulnya Apa? Kecil-kecil caberawit Katanya asli dari Palembang Asli dari Palembang Wungi Togalo Wungi Togalo Bekocow Jangan dong Gua suka dikasih tau sama anak-anak Bekocow Cuman gua gak tau artinya apa tuh Bekocow itu Kelahi Berkelahi Iya berkelahi Jangan berkelahi Kalo jatuh cintanya bahasa itunya apa? Apa ya? Becewean Becewean Barusnya? Becewean itu pacaran gitu Oh pacaran Becewean bisa kali Iya gitu ya Bahasanya gitu ya Harusnya ya Ya Allah Mir jangan gitu Gue bikin malu gua aja loh Kecil asli dari Palembang? Asli dari Palembang Besar di Palembang Besar di Palembang Meniti karir dari kecil juga di Palembang Meniti karir dari kecil di Palembang gitu Masa kecilnya apa sih sebenernya Ligea di Palembang tuh ngapain gitu Masa kecil Ligea Katanya suka loncat dari sungai musim Eh jangan dong Jadi aku dari dulu dari kecil Ya emang suka nyanyi-nyanyi Suka ikut lomba dulu gitu tuh Wah pasti di sekolah terkenal nih Mereka kayak gini nih Bisa diliat dari prestasinya Ya gue tanya nih Pasti bolos dulu di sekolahan ya Oh Iya kan Bolos dulu kan Gapapet Sampai-sampai guru tuh pernah bilang kayak Oh gurunya gak respect Ada yang respect Gimana sih Kak? Apa sekolahnya dimana? SMP deh SMP SMP di SMP Negeri 3 SMA nya? SMA ku sekarang lagi SMA Homeschooling 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 Di Palembang tapi Atau lewat internet Di Palembang Lewat internet juga Tapi kan kan nyanyi terus Suka offer terus Jadi Kalau sekolah tuh lewat Laptop gitu Lewat zoom Lewat zoom Gitu Ya Genzi biasa Lewat zoom Semuanya bang Jangan gitu Iya Menteng gue sama Ligia Eh iya emang kelahiran tahun berapa? Ligian tahun berapa? 2006 2006 Sama kita Oh Sama doang sama gue Lo 2000 berapa? 1980 Tuhan dia Emang tuil makanya Jadi pas SMA Guru sampai bilang Lo bolos-bolu gara-gara bermusik Iya Sampai sering Dibilang sering bolos Sering dijuliting juga Guru SMP tuh berarti ya Jangan gitu dong SMP tadi tuh Sampai perumpet ini Sampai perumpet ini Sampai tiga Eh jangan dong Sampai tiga Guru SMP tiga Jangan Baik-baik Iya baik-baik Guru SMP tiga Sangat mensupport Ligia Sangat mensupport Pas kecil lo Di Palembang tuh Hiburannya apa sih? Jujur pas kecil Hiburan aku itu Main Main sama temen-temen Main lari-larian gitu Oh gitu Nah pas menginjak umur 12 Eh pas menginjak umur 9 tahun Aku ikut Apa namanya Nyanyi-nyanyi gitu Ikut-ikut lomba Sampai di umur 14 tahun Lomba dari kecil Iya Lomba-lomba kampung dulu Antarkampung pasti Antarsumsel Oh provinsi Oh provinsi langsung Iya langsung provinsi Oh gitu Habis itu Itu ada tuh Ke sukses Apa lomba-lomba yang pernah diikutin Ligia Iya itu sebagian Festival seni komunitas sebagian Iya Ini aja 2400 nih 805-815 opening remarks in general discussion Oh god Lebih banget ya gue Nggak 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 sebanyak itu 26 nih Terakhir finalis DA Indosiar 2002 Iya DA5 Eh gue bilang 2022 Oke Gue ralat Gue ulangi 2022 Jadi ini itu Apa namanya Lomba dari umur 12 tahun Sampai umur 14 tahun Emang Ligia tuh Di vokal Kan ini banyak kan vokal nih Juara satu vokal Vokal Ada ini lain nggak Maksudnya bidang lain kayak Modeling kah Dulu pernah ikut modeling kalah Apa gitu Kalah Terus akhirnya kayaknya gue nggak Iya gitu ya Enggak kayaknya bukan kalah sih Mungkin belum rezekinya gitu ya Belum rezekinya Jadi semenjak itu Yaudah deh aku fokusin ke nyanyi dulu Karena emang cita-cita dari dulu Pengen jadi penyanyi Oh gitu Siapa penyanyi favoritnya Ligia Ligia Penyanyi favoritnya itu Ada Kak Sibat Indonesia tuh Dangdut Indonesia Dangdut Ada Lesti juga Terus siapa lagi Kalau luar negeri ada nggak luar negeri Luar negeri Paling St. Dion Karena aku dulu Wah berarti Iya Dulu Aku itu lomba itu Lagu-lagu pop Sebenernya aku tuh Belum pernah nyanyiin Bawain atau bawain Lagu Dangdut Berarti Ini first time masuk ke Lagu Dangdut Iya Nah jadi Pas ikut audisi Di kompetisi TV itu Ligia Baru sering nyanyi-nyanyi lagu Dangdut Awalnya kok bisa ikut kompetisi Kan awalnya pop nih Pop pop Habis itu tiba-tiba Kedangdutnya itu gimana itu Itu ceritanya lucu sih Sebenernya dulu Ketawa harus ketawa nih kita nih Gak usah Gak usah ketawa Jadi pressure Gak usah ketawa Gak usah ketawa Jadi pressure Jadi dulu aku tuh Paling gak suka sama musik Dangdut Pas lomba lagu pop itu Oke Oke Nah jadi Temen Apa namanya papa mama kan Sangat mensupport aku Untuk menjadi penyanyi kan Jadi dulu pas ada acara Liga Dangdut Aku ikut Itu dipaksa sama papaku Nah jadi aku Hapalin dulu lagu-lagunya Eh tau gak Pas umur aku 14 tahun itu aku lolos Jadi mau gak mau aku harus Menyelam Ikan dalam kolam Apa namanya Karena dangdut Bila ingin melihat ikan Di dalam kolam Later Apa nih Oh ikan dalam kolam sih Apa Menyelam nyanyi dangdut Menyelam nyanyi dangdut Gitu Akhirnya dari situ lalu Mulai aktif nyanyi dangdut Mulai dangdut Hmm Tapi sebelumnya pop-pop Pop-pop kayak Celine Dion Gitu-gitu Iya lagu-lagu Mariah Carey Gitu-gitu ya Gue gak tau bang kalau gitu bang Kadi yang lu sebut orangnya gue gak tau Hahaha Dia ada aja kelahiran 2006 Tau nih dia nih Ya mungkin dari bokap nyokapnya kali Iya Influence musik dari siapa? Bokap ada yang musisi gitu Ada? Jujur gak ada Terus? Gak ada keturunan yang Bisa nyanyi gitu Penyanyi gak ada Tapi Papaku tuh kan guru ngaji gitu kan Masya Allah Masya Allah Assalamualaikum Jadi anaknya itu Mungkin bisa cengkok dangdut itu Karena papanya Pas selain Tadi kan pernah nyobain model Sempet nyobain kesenian lain gak selain acting misalkan Acting pernah dulu ikut Pernah Tapi lebih banyak kan aku ya nyanyi terus Nyanyi mulai poya Mulai aktif nyanyi Iya Yang nemuin bakat kamu Kamu katanya dulu pernah jadi pengamen nih Iya pernah 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 Di Palembang Di Palembang Jadi di Palembang itu ada pasar Pasar Minggu gitu Oke Bukan pasar Minggu sih Maksudnya kalau Kalau Minggu Ada Pasar Ada Pasar Iya Nah dulu Aku sering Ngamen disitu sama adekku Nah Papa yang bawa Apa namanya Apa namanya Kalau disini bahasanya Yang bawa sound speaker gitu Oh kirain pengamen-pengamen Liga yang panas Yang bawa matahari Oh berarti siang Ngamen Malem ngamen Iya gitu Gak malem Malem gak Pasarnya pagi Pasarnya pagi Kayak festival Minggu aja Gue keparangan dari Palembang Panas banget bro Panas kan gak Sangat Panas banget Dari Jakarta Parah Kemarinnya pas Gara-gara konsep Gara-gara acara Sempet ada acara di Palembang Di BKB Panas banget Untungnya ada Ada air kalinya Jadi Ini Di sana kalo nyebut sungai mu sih Kali Eh Laut kan ya Iya laut Padahal sungai gitu Harusnya kan kali gitu Jadi laut Ada juga nih fakta Lee Ghea dulu Sempet dikira lip sync Pas lagi ngamen Ceritain dong Itu gimana ceritain itu Jadi Jadi dulu itu Kan Pake mic gitu kan Nah Ghea tuh bawain lagu Kalau gak salah bawain lagu dangdut gitu Bawain lagu dangdut Terus Kata abang-abang yang jual Itu lip sync tuh Kalau beneran gak lip sync aku bayar deh 20 ribu Ini umur berapa? Hah? Umur 12 tahun Oh 12 berarti ya 12 Iya 12-13 lah Nah abis itu aku nyanyi kan Disitu kan Terus Pas aku nyanyi gak pake lagu Baru di Dibilang Dikasih Lagu apa yang suruh Apa ya? Nyanyi itu Maksud Sainal Gitu 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 Jadi kan Kalau penyanyi itu ada ini Bro Suaranya itu Emang udah tertata Emang udah takdir ya Bang Nelen Apa sih dulu waktu kecil lu Nelen pempek kali ya Pempek yang cukanya enak gitu ya Tepi berarti lo suka kuliner Selain pempek apa sih Dia tuh pempe lenggang, mode laksan, itu kan jenisnya, makanya masakan lainnya selain pempe apa, kemarin gue makan ini pindang, pindang patin lu gak pernah kan bro, norak lu bro, gue orang Jambiaya gak ngerti bang, gue lewat palembang doang, pindang patin is the best, ikan kan? makanan enak banget, ini kuah kuning gak? iya, kuah kuning eh, si Ghea mau nanya, kan lu berarti dari kecil bermusik, bokap nyokap support gak? atau bokap lu tipikal yang lu sekolah dulu deh baru nanti bermusik atau? gak apa-apa kalau lu suka lu jalanin aja gitu kalau papa itu, apa namanya, tergantung kemauan kita, selagi itu positif, ya pasti didukung sama orangtuaku tadi kan yang malah yang ngahambat, gurunya bang wah preming lu, kecobaan lu, eh, SMP 1 SMP 3 SMP 3 nanti kita ambil pajak, dia takut deh lu bagusannya? penyanyi iya, kan bangga aja di SMP nya harusnya bangga pas juara bang pas dia sekolah, jujur nih lu sering gak sih dia ngomongin sama temen-temen SMP lu misalkan atau sekolah iya, so ngartis banget sih lu gak pernah sekolah itu mah udah makan aku sehari-hari kan iya, jadi, ya namanya temen-temen kan ada yang suka, ada yang support, ada yang gak suka nah jadi, kalau di, kalau kemarin tuh aku tuh kayak, iya diiring gitu, disindir-sindir karena mungkin aku nyanyi terus, jadi sekolahnya gimana gitu tapi bahkan, kepala sekolahnya itu mensupport aku banget kepala sekolahnya murid-muridnya mungkin gak suka karena itu karena mungkin iri atau gimana, aku gak tau tapi lu punya circle, besti temenku cuma satu bestian berdua doang iya, berdua doang ada temenku namanya Vira kalau pas SMP namanya Vira tapi pas tau emang disindir gitu-gitu lu pernah kena mental gak atau sambil langis gitu-gitu justru dulu gak tau kenapa ya, aku tuh orangnya bodo amat sih oh malah jadi ini iya rasa semangat pengen nunjukin iya ya kayak bodo amat sih bro bodo amat sih ngapain sih makanya temen-temen yang Vira yang ngejelekin Vira ngamen gak gitu gak gitu konsepnya kan rezeki orang beda-beda masa kalau jadi ngamen 50 tahun eh Vira lagi gue jadinya Ghea jadi inget Vira tadi sebut Vira pertama kali Ghea ikut lomba itu umur berapa inget gak? pertama kali ikut lomba umur 12 tahun 12 tahun itu kelas 6 berarti iya enggak pak pas kelas 5-6 ya bener lah iya pas lagi ngamen-ngamennya itu sambil ngamen sambil ikut lomba aku iya gitu yang ngejolokin pasti orang tua juga atau lu sendiri ah aku mau ikut dapet selebarannya dari mana? informasi iya iya aku nyari sendiri selebaran bro tahun 80-an banget bro selebaran aku nyari sendiri ada yang dari ada yang dari temen bilang Ligia ini ada lomba kamu ikutin dong ada yang dari tetangga-tetangga bilang kamu ikutin dong lomba ini oh gitu akhirnya dari itu nyoba pop dulu pasti pop dulu baru terakhir di dangdut itu apalagi Mir? ini seru banget Mir udah apa ya? waktu itu ikut lomba apa gitu? paling berat buat dia gitu lagi kepikirannya jangan dibongkar dong ya kan saya gak pake samatan ini astaga ini di belakang gak ada murah-murahnya ini gak ada apa-apa ini gimana sih? ini cuma ada kamera tapi pas Ligia ngikut Liga Dangdut Indonesia itu yang di stasiun TV susah gak persiapannya? ribet gak? ribet jujur ribet kak karena kan aku kan pop kak dulu tiba-tiba lagu dangdut tuh gimana ceritanya kan lu ada guru guru latih vokal dangdut cengkok gitu ada? papa yang tadi tuh ngaji itu? papa pure dari situ berarti oh tadi dangdut gak kan biasanya kalau dangdut tuh ada cengkok-cengkok yang harus itunya gitu itu Jakarta pas lagi ikut lomba di DA itu pulang pergi atau nginep? untuk kualifikasinya di Palembang? atau di Jakarta doang? pas apa tuh? pas DA pas acara TV sebelah itu itu aku dikasih apa namanya fasilitas itu jadi gak pulang-pulang oh berarti nginep di sini? iya homeschooling homeschooling pintar bro dia pintar gak sih sekolah? hmm gak tau ya apa pelajaran yang paling disuka? pelajaran paling disuka seni budaya itu pas di TV itu acara TV berarti lu stay di sini bokap nemenin atau lu sendiri di Jakarta? liginya sendiri semua peserta sendiri oh gitu oh ini apa namanya asrama udah di asrama kakak gue kira udah lu tinggal di hotel atau di apa sama orang tua gak ngekos doang gak ngekos gak ngekos gak ngekos gak ngekos ngekos kan gak boleh bang ngomor segitu kan apa namanya di mes gitu di asrama tapi bonding gak sama peserta-peserta lainnya deket gak jadi makin deket bahkan temen-temenku banyak kebanyakan dari situ semua gue suka kepo sih kayak misalkan ini kan kayak kompetisi gitu ya iya pasti ada saingan nih lu suka ada aroma itu sih persaingan-persaingan dalam sebuah kompetisi ke kami kalau pengalaman ligia antar perserta antar perserta iya pengalaman ligia sebelumnya kami bersaing secara sehat iya iya kamu buka aja nanti di pasti ada gak mungkin gak ada pasti bang iya pengen juara jangan dipancing ya apapun dilakukan pasti ada tuh kayak gitu kayak gitu namanya rezeki kan juara waktu itu finalis berarti berapa besar aku 56 besar 56 besar iya lumayan tuh dari dari beribu-ribu puluh-puluh ribu peserta wah gila itu seluruh provinsi jadi aku mewakili provinsi Palembang provinsi Palembang kemarin ada dua peserta yang diwakili aku termasuk dua peserta itu oh dari Palembangnya itu yang satu lagi dari Sumsal yang satu lagi yang satu lagi ada temanku dari sana juga masih berkomunikasi masih dong akrab kamu tau gak deh sekarang dimana tau gak kamu tau sih tau gak? ini udah udah kayak jatohnya siapa namanya? siapa namanya? lu ngundang panggil siapa namanya? namanya nama temanku bestiku itu aku sering panggil ucel ucel lu gak tau kan dimana sekarang ucel mau Paul ucel mau Paul kan tadinya penyanyi hobi doang ada impian yang lain gak? kalau bukan jadi penyanyi pengennya jadi apa? pengennya jadi pengusaha 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 pempek kan dari Palembang dong masa tiba-tiba dia pengusaha bakso solo atau SD solo kan gak mungkin ada deh pengusaha apa? siapa tau doanya didengar oh iya ini kita didoain ya? oke ngaji dah pokoknya gimana ya aku sekarang fokusin dulu aja deh nyanyi iya nyanyi dulu tapi kan gak apa-apa mimpi harus di mimpi adalah kunci kalau kata mimpi adalah kunci bang sekarang kan umur 18 kan? berarti udah mau masuk kuliah? atau belum lulus? udah lulus kan? aku belum lulus sekolah SMA masih SMA oh berarti sekolahnya telat? iya bukan telat sih aku kan dari Batam juga pas masuk ke kelas 1 itu di Batam nah di Batam itu umurnya rupanya dibatasin gitu eh bener-bener kelas 1 apa SMA? 1 SD kita ulang lagi dari awalnya podcastnya iya lahir di Palembang lu lahir di Palembang lahirnya di Palembang terus karena banyak keluarga di Batam jadi aku sekolahnya di Batam pas kelas 1 pindah dari umur 1 sampai 6 tahun di Palembang iya di Palembang nah terus pas 6 tahun berangkatlah ke Batam rencananya mau sekolah di sana ternyata pas mau sekolah itu harus umur 8 tahun dulu baru bisa kelas 1 gitu ternyata gak bisa terus akhirnya ke Palembang lagi ke Palembang tetep sekolah di sana tapi cuma sebentar doang akhirnya balik ke Palembang lagi menjalani kehidupan di Palembang oh udah gak ngulang kelas lagi kan? enggak dong tetep lanjut kan? tetep lanjut ini kan bukan kompetisi Bir enggak kan dia di drop out dari Batam masuk ke Palembang kelas 1 lagi ada bang sekolah yang harus ngulang dari ah Nora lu ya? berarti sekarang baru kelas 3 kelas 3 naik baru naik kan? tapi respect lo kelas 3 CMA udah juara banyak banget tuh 26 tuh belum semua lagi vokal semua lu pernah ngalamin masa-masa ter apa ya terrendah seorang Ligia gitu pernah lagi? eh pernah kak biasanya apa yang Ligia lakukan pas lagi kalo gua kan biasanya kalo lu apa masa terendah lu ngapain gak keterima PTN bang iya lu ngapain lakuinnya apa gitu? oh diem aja di rumah belajar dia diem kalo Ligia apa? kalo Ligia itu kan kemarin kan ga menang di kompetisi TV Sebalah jadi Ligia membuat ancang-ancang lagi gimana nih caranya biar bisa menjadi penyanyi sangganya punya single lagu mencapaikan cita-cita Gia jadi seorang penyanyi nah yang Gia lakuin itu jadi dulu pas Gia sudah keluar dari kompetisi banyak tawaran job nah banyak tawaran job di daerah-daerah gitu ada satu daerah itu daerah itu namanya Empat Lawang jadi situ konser banyak artis-artis dari luar dari Jakarta itu ada angkasa band ada utopia ada dan lain-lain banyak kan nah jadi di situ Ligia dangdut sendiri dan paling mudah sendiri dan dangdut sendiri gitu pokoknya jadi dulu pas Gia nyanyi disamperin lah sama angkasa band vokalisnya 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 siapa namanya? Ato angkasa nah pas sudah didatengin A-Ato Ligia memang ingin A-Ato kan Sunda dia? iya Sunda oh dia Sunda ya diem dulu A mau cerita iya 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 maaf-maaf nah jadi Ligia ditanya kamu udah punya label belum gitu kalau belum punya label ayo masuk label A-A namanya apa A? naga suara aku langsung kaget dong wah naga suara ini label besar kan gitu kan terus pas sudah gitu boleh A boleh iya nanti lagunya A-A yang citain nah setelah itu yaudah nih gak langsung masuk tapi Ligia disuruh ke Jakarta dulu disuruh ke Jakarta temuin A-A susah lo nemuinnya jujur susah banget penuh perjuangan dan akhirnya ketemu dibuatin lah single lagu yang judulnya Ojo Dume oh single pertama itu ya? iya itu di umur berapa tuh? umur 16 tahun ku gua tau ya? iya tau lah lo ada tuh tulisannya tulisannya ada Bo tapi akhirnya ketemu sama A-A Anto A-A Anto itu gimana? iya itu lu ngubunginya pake apa waktu itu? iya pake WA dikasih kontak dikasih kontak WA dulu kan kemarin itu papa yang ngajuin oh iya ngontek ayah papa makgilnya papa papa kalau ibu mama sangat ini kalau orang dulu kan bapak ibu ini papa mama kita lupa nanya Ligia berapa bersaudara? 6 bila banget eh 7 deng 7 7 sih? ya baru gua tau keluarga keluarga lu lu nanya gua ya pokoknya aku anak pertama adikku ada 6 oh anak pertama berarti masih bapak sama ibunya masih muda kan? bukan iya masih muda tumpuan pundaknya berat biasanya tulang bungum tulang bungum paling ntar disuruh beliin es krim sama adik-adik adik paling kecil umur berapa? 1 tahun setengah eh 1 tahun iya 1 tahun lah kebanyakan adik kak serius banyak banget adikku berarti abis sama A-A Anto dibuatin lagu Ojo Dume masuk ke Nagasuara 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 kan banyak ya ada kak Sibat nah makanya iya kan dari dulu kan ngefans sama kak Sibat kan? terus pas tiba-tiba masuk disitu ada kak Sibat itu seneng banget tau udah pernah ketemu udah pernah ketemu udah pernah ceritain gimana pertama kali ketemu kak Sibat lu star star kah? lu star star? atau lu tiba-tiba minta selfie atau tiba-tiba lu dajak ngomong kayak orang gagau gitu ketemu idola kan? kan disitu kan waktu itu kan lagi meeting lagi meeting tanda tangan kontrak nah jadi pas Liga lagi meeting itu sama apa manajernya tiba-tiba udah kak Sibat lewat mungkin kak Sibat abis syuting gitu kan di kantor studio gitu terus pas lewat ini siapa ya? aduh cantik banget lagi pas kelihat kak Sibat jalannya gini gak? atau gimana? jalannya gini gak? jalannya gini gak? kecel banget kecelnya gitu oh gitu ketemu langsung Sibatnya udah tau? udah kenal? kayaknya gak tau aku mah gak tau enggak ya pas ketemu pertama kali di kantor itu abis meeting kamu kenalan dulu ah lo kak aku Legia atau gimana? enggak langsung minta foto aja oh langsung minta foto berarti dia udah tau kalau Legia mau masuk situ iya mungkin ya seneng gak? seneng banget seneng banget terus bisa syuting bareng syuting di apa? di tv sebelah iya syuting apa sih? netron kah? syuting apa ya? apa namanya? video clip? bukan oh reality show iya kayak gitu kayak gitu-gitu lah pokoknya perah ada kepikiran mau duit atau wakasyibat gak? insya Allah nanti ada aja semoga aja doain aja lah apa sih yang Legia nih kan udah jadi penyanyi pas muda nih yang bikin apa sih Legia mau termotivasi jadi penyanyi dangdut atau penyanyi pop dulunya itu apa? emm gimana ya? emang udah impian dari lama sih oh karena hobi yang tadi itu iya emang udah impian dari lama yakin banget jalan hidupnya adalah di dunia tarik suara iya kalau kita ada bakat kan kenapa enggak? iya pasti harus gitu kan orang-orang bilang dirasa cewek gak pernah salah bang bener kalau kata lagi ya kalau ada bakat jangan disiasiakan kayak lu bakat nyolong nah ini masuk ke segmen Vivi Chuu oh Vivi Chuu video-video lucu lucu tapi kita bakal ngundang the one and only manusia the back piece the apa lagi? the gobloks oh iya dia jangan kaget tapi baik-baik seru cuman tell me aja dia kan gak tell me kalau dia tell me nih parah dia kalau di internet ms nya 500 lah ms lah lah ini ya pinknya pinknya nge-like nge-like oke langsung aja kita sambung halo kai semuanya aku cakep banget kamu juga loh mirip temen aku peres biasanya gitu peres deh masasih sumpah mirip orang panembang juga siapa siapa namanya ada lu kenal kan aneh deh mulai aneh enggak kan cewek dia masih mirip cowok agung eh agung mantan ku tau hahahaha eh agung mantan dia juga masasih demi Allah dimi Allah dimi Allah dimi Allah kasih tau kasih tau Mir kasih tau Mir agungnya lebih tua nggak muda oh lebih muda ini agung tua jadi kasih tau Mir dia punya mantan sebelum kita reactionnya masalahnya agungnya dia agung palembang juga oh gitu agung kan banyak ya wak daerah ilir barat jadi aku masuk segmen ini tiba-tiba nih aku pengen liganya tuh reaction video yang nanti dimunculin video apa video lucu kan vipicu video lucu tentang penyanyi penyanyi tentang dandud dan seputar itulah pokoknya oke yuk kita mari video yang pertama langsung oh ini ada eh 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 udah dipukul kasian banget oh anaknya itu coy oh bapaknya ceritanya nyawer nih ya tapi di apa yang dilempar anaknya tapi kasian loh ini video kedua nih oh ini video kedua aduh aduh gue gue kalo ini sih sebrisalpok yang main keyboard lu ngapain sih bang kosong banget mungkin lu gini betul bapak-bapaknya udah malu loh iya aku juga mau bilang gitu iya masih pake senyuman iya sih kacau nih kacau mental kuatnya nah tidur di luar itu mah iya pulang-pulang gak tau deh nah merokok lagi eh aku udah lihat tau ini udah lihat masuk ke tiktok fvv kamu juga eh eh Nah ini nih, disawer pake asik asik. Lu pernah ga sih disawer? Disawer, belum pernah kalo disawer pake mobil, tapi kalo pake yang biru-biru merah-merah itu pernah. Sampai scoper ga? Iya pernah di Kalimantan. Anjay. Di Kalimantan Barat. Siapa ya? Ada, gue pernah ngeliat artis juga konser di Kalimantan. Disa scoper tuh, saweranya. Kayaknya orang lo sana lo loyal. Loyal-loyal, baik-baik. Bisa diliat dari lu? Selfie gue. Gak, taruh Jambi lu kelepas. Gue lahirin Pontianak dong. Oh gitu. Yaudah, abis ini mp4. Berarti lu lahirnya bukan orang Jambi dong. Bapak gue kan orang Jambi. Tapi yang lahirnya Ponti, berarti lu orang Ponti. Iya, ngikutin bapak. Yaudah, jangan merantem. Intinya ini disawer pake STNK. Motor berarti dikasih motor. Tadi kan udah diliatin tuh, bapak-bapaknya. Udah, jangan bilang. Gitu doang? Udah gitu doang, Kak. Udah, udah. Kok ga lucu? Ya, lucunya ini. Nanyain aja. Apa hal paling aneh yang kamu pernah? Iya, itu kan random tuh video-video itu. Pas nyanyi, pas manggung. Paling aneh? Aneh atau lucu deh menurut kamu. Jadi kalo Kakak mau liat, itu di tiktok aku ada. Yang itu, yang gini-gini. Gini-gini. Bukan. Itu pas aku manggung di bangka. Jadi aku tuh bawa penonton yang ganteng dan jomblo. Ya karena saya juga jomblo ya. Oh lagi jomblo. What? Terus aku kayak ngajak ke atas panggung gitu. Terus aku baperin. Baperin tuh diapain? Mau nonton ga? Ada di tiktok. Tidak capek di kekian nih dong. Oh, dilapin tisiu. Lucu banget. Mau dong. Dilapin tisiu. Eh, eh, apa tuh? Eh, dicium. Eh, enggak. Menang. Enggak dicium, Kakak. Enggak dicium. Nah siap. Nah siap kayak nulang dong. Trail, trail. Itu nggak kena Kakak. Itu nggak kena. Masa sih? Nggak kena. Kena dong. Lu dicium balik sama dia? Oh bisa aja lu, Parno. Terus nanti diciumnya? Apa yang dicium? Kapasnya? Ya Allah. Norak. Norak lu. Eh, disalin. Try ya. Disalin. Kira pak guru kali disalin. Udah. Terus ini orang itu kenal? Enggak. Enggak. Emang orang gak dikenal? Atau dipilih dari kamu yang milih? Katanya kayak emang kalau setiap lagi ada perform atau podcast gitu emang suka nyium-nyumin orang gitu. Enggak. Gue udah siap banget nih dia. Enggak. Gue udah siap banget nih gue. Jangan. Udah mau siap. Siap dia manggung ada. Terus ada lagi di bawah. Gue cari lo manggung dimana gue dateng. Mau bendera. Setiap dia manggung emang gimmicknya gitu sih. Gimmick selalu ada gitu. Lu ini gak sih? Maksudnya tipe penyanyi yang mengkonsepkan sesuatu. Misalkan lu memanggung nih. Gue harus ntar ada gimmick ini. Ada konsepnya gitu. Sebenernya konsep gak ada. Cuman suka masuk aja sendiri gitu ke otak gue. Oh berarti spontanitas aja di atas panggung. Suasanya lagi apa. Fabnya lagi apa. Baru tuh disikat. Betul. Kayak pas lagi podcast gini kan. Spontanitas aja. Spontan gue hui. Spontan gue hui. Spontan gue hui. Spontan nih gue. Asyik. Berde kacamata gue. Lu gak usah liat gue. Lu lupa hal biasa lu. Boleh. Pas pertama kali manggung. Seramai itu gak? Atau kayak grogi banget. Sebelum manggung di acara-acara ini? Enggak. Enggak langsung. Kan dia udah biasa gak sih? Udah biasa nyanyi. Kan kalau lombakan tuh kak. Banyak penonton. Iya. Maksudnya lu lomba sendiri ya. Tapi pasti lu pernah kan ya. First time manggung. Ini kita gak mau ngomongin pas nge-commen pas manggung. Enggak. Enggak pernah nge-commen pas nge-commen. Bending. Berarti mentalnya udah kebentuk kan. Dari awal. Iya gitu lah ya. Lu ngomong ngapain disini ya. Oh iya kan udah kelar. Aku pamit lagi ya kak. Salam lagi. Kakak terus terus ya. Semoga kak. Umurnya Tuhan lu ca. Iya gak apa-apa. Wah. Hampir kayak seumuran. Iya betul. Iya kan. Aku panggil kakak juga. Nanti di edit ya aku. Langsung tering gitu lagi ya. Satu. Dua. Tiga. Wih. Ilang. Kosong. Nah kita udah mulai masuk ke single terbarunya. Iya. Single terbaru. Kecil-kecil cabe rawit. Idenya dari siapa lagu ini? Lagu ini idenya dari timku. Dari. Tim di Gia. Di Gia. Ligia. Proses-proses penciptaan lagunya. Ligia ikut campur gak? Cipta lagunya enggak. Aransemen. Enggak. Berarti Ligia udah ada aransemennya udah ada liriknya Ligia nyanyiin aja. Iya. Ini ada cerita ya. Mengenai lagu ini. Jadi lagu ini itu kenapa dibentuk untuk Ligia. Karena dulu Ligia itu sering banget dijulitin sama orang. Iya. Dari dulu kan emang sering dijulitin pas kita bahas tadi. Bener-bener. P3. Eh bukan kakak. Tapi gurunya baik-baik. Gurunya baik-baik. Enggak. Temen-temennya doang. Pokoknya temen. Pokoknya jangan terus sempetnya sempetiga. Iya. Jadi lagu ini dibuat itu kenapa? Karena sesuai sama karakter Ligia kecil-kecil cabai rawit. Karena dulu pas Ligia sering manggung sering tampil itu sering dibilang orang kecil-kecil cabai rawit nih. Oh yang paling kecil dari semuanya. Berarti pas manggung sambil makanin cabai itu ya Ligia ya. Enggak ya. Enggak dong. Enggak ketawa dong. Enggak support dong. Respect dong. Nanti ada soundboard ya. Iya. Oh gara-gara julukannya pas kecil-kecil. Ya karena namanya juga Ligia sekarang masih SMA bro. Maksud gue pertama-tama manggung ikut lomba kan pasti SD. Akhir-akhir. Itu dari cabai rawitnya. Iya. Di judul cabai rawitnya. Iya. Umur-umur segitu kan kita masih nyari encu. Umur-umur segitu lu main PS. Gue main PS. Nyari encu gue pasti. Main gobok soda kayak gitu. Dia udah ikut lomba. Tulang punggung. Tulang punggung. Adiknya 7 atau 8. Sandwich generation? Enak. Sandwich generation enggak dong. Oh enggak ya. Sandwich generation tuh di tengah-tengah. Oh di tengah-tengah. Iya gak sih? Enggak. Enggak. Setau gue tuh Sandwich generation tuh dia menanggung bapak kakek neneknya juga menanggung adik-adiknya. Kamu emang menanggung ayah ibu kamu nenek? Iya. Bukan menanggung sih. Lebih ke aku membantu. Bukan menanggung. Iya sih bener sih. Iya berarti itu Sandwich generation bener. Iya. Gemes deh. Kalo gemes pengen dicubi. Seneng. Seneng. Dikitin seneng. Jangan dikasih maaf negonya tuh. Jangan dikasih maaf negonya tuh. Jangan dikasih maaf negonya. Gue baper tuh gue. Ini gue suka arahnya kemana ya Gea. Langsung mikir. Langsung mikir. Langsung mikir. Bener. Ntar gue pulang. Aduh Gea lagi. Ada apa ya Niki nanti ya. Berarti proses kreatifnya diserahkan semua sama tim kamu nyanyi. Iya. Gitu. Gue sempet liat itu tuh apa namanya. Video klipnya. Video klipnya. Video klipnya di pasar. Di pasar. Iya di pasar. Itu pasar mana tuh? Pasar Pasun Bar. Di mana tuh? Di Palembang. Enggak di Sukabumi. Shootingnya berapa hari Gea? Shootingnya sehari doang sih. Sehari doang. Enggak. Enggak. Serem malah. Berarti ini ceritanya. Kalau dari apa namanya. Dari video klipnya kamu ke pasar. Nyanyi-nyanyi sama orang situ. Reaction aja ya. Itu sambil ada warga-warga yang beli gak kayak. Ini lagi ngapain. Iya. Udah ngeliatin semua. Kayak kamu lagi ngapain sih. Ini kok heboh sendiri sih kostumnya. Gitu gitu. Tuh. Oh cabe ya. Walaupun cabenya gak rawit sih. Iya. Makanya. Kita tau. Kita hafal tau challenge tiktok kalian. Oh no. Oh masa sih. Mau coba apa kita? Coba. Kakak aja ya. Iya. Tapi kamu yang nyanyi. Oh iya ya udah. Boleh. 10 detik lagi bang. Kita gak pelinnya 3 hari 3 malem. Coba. Yuk. Kamu. 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 Jangan. Jangan. Begitu. Jangan iri padaku. Jangan iri padaku. Terserah gimana aku. Apa. Kan ada gini-gini aja gitu. Iya kan. Gak boleh. Gak boleh. Lu kalau mau deh bang. Gak apa. Ligia gak boleh. Lu aja. Lu aja yang kayak gitu. Enak aja lu. Enggak. Itu bener proses video clipnya di Sukabumi. Sukabumi. Satu hari syuting. Satu hari. Ligia ada bantu-bantu konsep disini atau. Udah ada pengarahnya dari direktor ya. Udah ada pengarah sih. Jadi Ligia tinggal. Mengreaction apa yang ada di itunya. Iya. Tinggal nini. Itu sama temen-temen. Apa namanya. Skateboard. Sama kakak-kakak skateboardnya juga. Ini di Sukabumi juga nih. Iya di Sukabumi semua. Tapi kalau dilihat-lihat. Kostumnya Ligia tuh secara konsep. Swag-swag gitu ya. Iya. Emang milih atau. Memang gitu sih. Emang di konsepinya begitu. Ini kapan lagu ini rilis? Udah? Oh udah. Udah ya ini ya? Udah rilis. Berarti rilisnya di. Udah ada video clip. Iya iya. Gua kira. Oficial udah ada di Youtube. Sama di mana gitu. Di Spotify gitu ada. Platform mana aja. Platform apa aja. Platform ada music. Apple music. Youtube music. Spotify dan lain-lain. Tuh. Di semua platform. Platform. Lu dengerin gak bang? Gua hafal men. Kamu, kamu, kamu. Jangan begitu. Jangan iri padaku. Jangan julid padaku. Jangan julid padaku. Jangan iri padaku. Terserah sama aku. Apal gua bro. Terus dulu dong kita. Apal gua. Nah ini harapan lagu ini tuh gimana nanti ke depannya. Semoga lagu ini bisa bermanfaat bagi Ligia dan semuanya. Dan semoga lagu ini bisa booming. Amin. Ke depannya. Amin. Bisa bermanfaat juga buat Jago Dangdut. Amin. Pokoknya buat semuanya. Ini episode perdana tau? Hah? Ligia. Oh masa sih? Iya. Parah banget. Ini akan menjadi booming. Karena ini episode perdana Jago Dangdut Podcast. Hostnya besok ganti. Hahaha. Bukan gua sama dia lagi. Oh iya. Ini host impal. Hahaha. Host gratis. Kamu kalau di Jakarta nongkrongnya dimana? Enggak nongkrong aku. Duduk. Enggak dong. Jadi kesahariannya cuma sekolah. Iya sekolah. Ngulik lagu udah. Sekolah konser. Kalau ada kegiatan di Nagasuara aku dateng, datu pulang, datu nyanyi lagi. Gitu-gitu aja. Nongkrong-nongkrong. Ada temen gak di Jakarta? Enggak ada. Kali temen-temen aku temen-temen nyanyi itu pun jauh. Oh gitu. Mau jadi temennya apa? Lah kita udah jadi temennya bro. Biasa kalau nongkrong kita kabarin. Ligia terakhir dong gue pengen denger lagu si Cil Cil Cabe Rawit. Oh gitu. Versi revnya aja boleh. Dari mana? Dari mana? Revennya aja. Kamu gitu ya. Satu, dua, tiga. Kamu, 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 jangan begitu. Jangan julid padaku, jangan iri padaku. Terserah gimana aku. Asyik. Kamu, kamu, kamu. Asyik. Jangan begitu. Jangan julid padaku, jangan iri padaku. Terserah gimana aku. Asyik. Bisa didengarkan di platform. Semua platform musik. Terima kasih Ligia sudah datang ke podcast jago dangdut perdana. Sukses untuk karirnya. Amin. Sukses untuk kedepannya kuliahnya juga. Katanya mau kuliahan. Oh iya, tiktoknya apa? Tiktok Ligia at Ligia underscore official. Instagramnya. Instagramnya juga at Ligia underscore official. Ada akun fanbase, sorry. Fanbase. Fanbase juga ada. Ligia Queen Lovers Indonesia. Oh gitu. Oke, selamat. Jangan lupa subscribe. Dan komen. Comment, share. Nanti di-share semuanya ke teman-teman. Termasuk lagu terbarunya Ligia. Cil-cil, kecil-kecil cabe rawit. Sama ojo dumenya juga tuh. Single nya baru dua ya kan? Baru dua. Oke, bye-bye. Dadah!